Selanjutnya, pertanyaannya bahwa Laksanaan program Smart City di Kabupaten Situgondo terlihat pada terciptanya inovasi pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, TI, dan inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja. Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Situgondo, Saifullo, pada Senin 24 Mei meminta Dinas Kominfo dan Persandian bersama seluruh organisasi pimpinan daerah OPD Stempat untuk terus berkolaborasi memanfaatkan TI dalam melaksanakan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan surat Kementerian Kominfo nomor B116 garis miring DJAI, garis miring AI 0105, garis miring 02, garis miring 2019, Situgondo dinyatakan lulus seleksi dan terpilih sebagai salah satu dari 100 Kabupaten Kota pilot proyek program gerakan 100 Smart City tahun 2019. Nah ini kami untuk Kabupaten Situgondo dilaksanakan akhir Master Plan tahun 2024. Ini kan pimpinan ada 6 dimensi Smart yang harus kita laksanakan yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, di 6 dimensi Smart. Dan ini yang akan dilakukan tinjauan lapangan oleh Kementerian Kominfo dan sudah kita siapkan hari ini dan besok. Dinas Kominfo Situgondo berkomitmen melaksanakan program Smart City dengan sungguh-sungguh baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam master plan, pertukaran data, legal software menggunakan free and open source software POS antar OPD, integrasi data antar OPD maupun penganggaran dan kebijakan yang mendukung program ini. Dari Situgondo, Jawa Timur, Novi Rudina Rianto, Kantor Berita Antara, mewartakan.